Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai ketentuan khusus untuk TPG Tau Sertifikasi Madrasah tahun 2023 yang tidak dibayarkan Untuk yuknes terbaru sudah terbit teman-teman Terkait pembayaran TPG Madrasah tahun 2023 Bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media pack Ini yuknesnya teman-teman Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2475 tahun 2022 Tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan permisi Bagi guru, kepala, dan pengawas Madrasah tahun anggaran 2023 Di sini teman-teman di bagian ketentuan khusus Coba kita buka Untuk ketentuan khusus Bagian C ini ketentuan khusus Tunjangan permisi dapat dibayarkan kepada Ini yang bisa dibayarkan teman-teman Yang tidak dibayarkan pada nomor 2 Tunjangan permisi tidak dibayarkan kepada Pertama di sini Keterianya Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Yang tidak hadir Secara kumulatif 3 hari atau lebih Dalam bulan berjalan Tanpa adanya keterangan yang sah Yang pertama Yang kedua Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Yang melaksanakan cuti sakit Lebih dari 14 hari Yang ketiga Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Yang melaksanakan cuti Alasan penting Lebih dari 6 hari Cuti alasan penting Lebih dari 6 hari Juga tidak bisa dibayarkan Di pingginya Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Melaksanakan cuti Di luar tanggungan negara Ini jelas teman-teman Cuti di luar tanggungan negara Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Melaksanakan ibadah haji Atau umrah Dengan biaya sendiri Di sini ada Kata dengan biaya sendiri Tanpa menggunakan hak cuti Tahu cuti besar Ini ketentunya teman-teman Dengan biaya sendiri Tanpa menggunakan hak cuti besar Jika Umrah Di sini ada yang bisa dibayar Terkait umrah Kita coba buka Ini Bungu, kepala, dan pengawas Madrasah Melaksanakan tugas kedinasan Sebagai petugas haji Daerah dan petugas haji Yang menyertai Kelater Kelater atau panjab Yang menggengar ibadah haji PPH Arab Saudi Yang dibuktikan dengan surat resmi Dan atasan langsung Atau pejabat terkait Ini bisa terkait masalah Ini cuti besar bisa digunakan Untuk perlaksanaan haji mandiri Umrah Melayangkan anak Keempat Dan seterusnya Dengan ketentuan bisa diambil Dalam kurang waktu 5 tahun Ini bisa diambil Cuti besar Di penggunaan Untuk perlaksanaan haji mandiri Atau umrah Teman-teman Oke kita lanjutkan Kumu dan kepala Pengawas Madrasah Melaksanakan studi Pengkulian Tugas belajar Menggunakan biaya Dari pemerintah Jadi disini Biayanya dari pemerintah Atau pemerintah daerah Atau sponsor Pada Bulan Ketujuh Sejak perkulian dimulai Dan dibayarkan kembali Pada masa Pada saat masa tugas Berajarnya selesai Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 puin Teman-teman Untuk Tunjakan pengkulisi Tidak dibayarkan Silahkan dibaca Dan diperlumani Teman-teman Untuk juknisnya Disini lengkap Mengatur Petunjuk teknis Pembayangannya tadi Oke ini saja Yang kami sampaikan Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Jika ada soalan Takkurangannya Akhir kata Bilai Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton